Maling tuh emang nekat-nekat ya Good People. Di pekan baru, empat orang bobol toko swalayan dan gasak barang-barang di dalamnya. Tangkepin aja pak, lakban. Loncat-loncat, mau olahraga parker buang. Duh-duh-duh, mana tangannya cepet amat lagi. Emang maling kalau lagi beraksi gak ada slow-slownya nih Good People. Gasak sana, gasak sini, semuanya sampai dimasukin ke kardus. Tuh-tuh-tuh, keranjang belanja sampai penuh. Bayar dulu tuh, mana main kabur aja pakai mobil yang udah stand-by. Kacau nih maling. Aksi pencurian ini terjadi di toko swalayan berjalan paus pekan baru Riau. Nah lho, kenapa nunduk aja nih abang-abang nih. Di dalam toko beringas amat. Sekarang pada lemes. Enak ye, lantainya adem ya buang. Kempat pencuri swalayan ini diringkus polisi di tempat berbeda Good People. Satu pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan polisi saat ditangkap. Polisi menyita barang bukti berupa 30 dus kotak susu dan 33 kotak rokok berbagai merah. Selain TKPI in swalayan, ada beberapa TKPI lainnya yang sepuluhnya juga pernah digarak oleh mereka. Yaitu di daerah Marboyan Damai ya. Terus juga di daerah Amat Dahlam, toko Alfamart. Terus juga payung sekaki, pendagang sate dan mencuri aki ya. Di daerah Sukajadi. Akibat peristiwa ini, pemilik swalayan mengalami kerugian hingga 31 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka terancam dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ancamannya, tujuh tahun penjara. Selamat menikmati. Oki Sulistio melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.